guys jadi akhirnya ini udah dateng semua pesenannya lama banget sih hampir setengah jam aku nunggu tada ini aku mau makan dulu ya guys soalnya nanti keburu leleh sambil nyari tempat buat berhenti Hai guys welcome back to my channel engine gun jadi video hari ini kenapa di mobil karena aku mau nah waktu itu kan aku udah pernah nih drive-thru mcd tapi challenge ikutin mobil depan nah hari ini aku mau cobain variasi mcd yang terbaru nih jadi dia itu katanya taste of japan gitu guys yaudah langsung aja kita otw jadi guys aku tuh penasaran banget gitu katanya taste of japan jadi berasa di jepang banget harusnya nah kemarin aku udah nyobain yang si minion itu sih sebenarnya cuman kalau yang taste of japan kan bener-bener baru jadi aku penasaran 2 hours later guys terus ini lagi antri itu di depan masih rame banget siang ada seberapa itu selamat menangat eh yang bivyakin ikutamago burger satu paket atau burgernya paket 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 ya Iya minumnya mau diganti leci aja ya atau minumnya dapat apa ya itu sakura ya gak usah enggak usah diganti mbak kenapa terus sama make spicy yakin iku ala karte aja ya terus sama kentangnya yang spicy nori tuh ya sama Mcflurry nya yang hojicha oreo sama hojicha black marines ya sama ice scoffee matcha fusion sama yang ini minion semua mbak yang minion semua banana choco blue nana waffle sama minion potatoes banana choco sama blue nana ya kalau yang potato nya itu belum lanjut Oh belum ada ya Iya ya udah itu aja saya langsung ditunggu di kotak waiting di depan atau di area parkir ya nanti langsung diantar Oh ya makasih terima kasih guys jadi aku ini kita lagi nunggu di waitingnya waiting bay karena tadi tuh kayak nggak ready gitu jadi karena terlalu banyak pesenannya terus kita masih nunggu jadi nanti diandren kesini guys jadi akhirnya ini udah dateng semua pesenannya lama banget sih hampir setengah jam aku nunggu oke guys sebelum kita cobain kita cuci tangan dulu ya oke ini udah selesai cuci tangan terus aku mau makan es krimnya karena keburu lele guys jadi ini kayak ada oreonya gitu loh guys nih kalian lihat nah ini aku mau makan oreonya ya guys ambil es krimnya juga enak sih ada rasa pisangnya gitu guys nanti aku jelasin aku mau sambil jalan dulu ya guys open-up 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 Oups kalau kalian mau video ini lanjut Jangan lupa kalian klik tombol subscribe Aku tunggu ya Satu, dua, tiga Guys jadi ini aku udah sampe sih Jadi ini aku mau makan Mencobain semua Tapi makan es krimnya dulu Dulu ah Jadi tadi tumpah guys Karena udah leleh banget Jadi aku mau makan es krim-es krimnya dulu ya Aku mau habisin yang ini dulu Gak tau sih aku bisa habis atau enggak Tapi kan ini aku mau cobain semuanya Ini es krimnya enak sih guys Kalian sering beli gak Kalau yang black waffle cone-nya itu Karena itu enak banget sih menurut aku Jadi ini hampir kayak gitu Cuman kayak rasa pisangnya gitu loh Kan tadi karena ada Kayak selai pisangnya gitu Enak banget sih Karena dia bedanya itu dia Ada oreonya gitu guys Kalian harus cobain ini Enak Oke next kita langsung ke Makanan selanjutnya Oke next ini aku mau makan McFlurry-nya guys Ini udah cair gitu Jadi ini mau aku campur gitu Aku cobain Makan Ini kerasa banget sih hojicanya Jadi dia itu kayak Ini loh ada kayak Tragedi guys Jadi ini tuh kayak ada Gimana ya Gak tau sih ini butiran-butiran apa guys Tapi ini kerasa banget sih hojicanya Dan ini menurut aku enak sih McFlurry-nya Gak enak gitu Manisnya juga pas Ini loh guys Kayak ada Putirannya gitu Kayak coklat sih Ini tadi Harganya Si hojicanya McFlurry itu Rp15.500 Ini McFlurry Oreo Tapi ada hojicanya gitu loh guys Jadi ini Oreo biasa sih Maksud aku bukan coklat guys Oke next kita ke Makanan selanjutnya Yang McFlurry Yang Hojica Tapi Black Marins Kalo gak salah Iya Oh iya Yang ini harganya Rp15.500 Sama sih guys Kayak yang hojicanya tadi Terus ini kayak ada hitam-hitamnya gitu loh Aku gak tau apa Langsung aja kita coba Enak sih ini Enak sih Cuman ini kayak kerasa gimana ya Ini lebih pekat sih menurut aku Kalo aku lebih suka yang tadi Cuman aku gak tau sih ini Hitam-hitamnya itu apa Cuman kalo dimakan tuh kayak Krem Krenyes Kayak gimana ya guys Kayak biskuit Gitu loh Hmm Nih guys Kalian dengerin ya Bunyinya Karena ini kayak Crunchy banget gitu loh Itu sih yang enak Itu sih yang enak Menurut aku Crunchy-nya gitu Oke next ke makanan berikutnya Tentangnya guys Ini spicy nori gitu sih Oh iya aku tadi udah cuci tangan ya guys Ini aku mau cobain Oh iya guys Ini harganya Kalo dibeli terpisah itu 19 ribu guys Kentangnya Tapi aku kurang suka sih Emang dia tuh agak spicy Tapi kayak aneh gitu loh Menurut gue Oke next Kita ke makanan Kayaknya aku mau Minum dulu aja deh Ini Ini yang sakura freeze Ini guys Kalian bisa liat Warnanya itu kayak Pink-pink gitu Terus aku mau cobain Ini aku gak aduk dulu ya Oke guys Ini aku aduk Jadi di bawahnya tuh Kayak ada sprinkle gitu loh Gak tau ini apa Tapi bukan boba guys Yang jelas Aku kurang suka sih guys Springglenya itu kayak manis gitu Cuman Ini kerasa soda Tapi kayak gimana ya Aku kurang suka sih Oke Lanjut Oh iya tadi Harganya itu Yang sakura freeze Gak tau sih ya Karena aku belinya paket gitu loh guys Kalo paket Kita belinya Yang make spicy Yakiniku Eh Beef Yakiniku medium Yang aku paket Itu 60 ribu guys Udah dapet sakura freeze Kentang Sama Burgernya gitu Oke next Kita ke makanan sana Oke next Ini aku mau cobain burgernya Ini kalian bisa liat Kayak gini guys Oke guys Ini aku mau cobain Ini yang apa ya Ini kayaknya make spicy sih Ini karena dalemnya kayak gini guys Kalian bisa liat Ini aku mau cobain Jadi ini tuh rotinya Kayak ada wijennya Tapi warna hitam gitu Terus dalemnya Ini lengkap banget sih guys Kalian bisa liat Ini ada make spicynya Terus nori Terus ada kayak saladnya gitu Dikit Sama blue make spicynya Makan Enak sih ini Aku mau cobain rotinya ya guys Rotinya kayak roti Kayak roti burger biasa sih Kayak roti burger biasa gitu Cuman gimana ya Terasa banget sih ini wijennya Warna hitam Enak banget ya Enak banget karena ada norinya guys Di dalemnya Ini aku buka ya Jadi kayak gini nih Ada dalemnya Mau coba lagi guys Menurut aku sampe gak cukup gitu loh guys Menurut aku sampe gak cukup gitu loh guys Sangin besarnya Jadi ini kayak besar banget Ini tadi aku belinya kayak kepisah gitu loh guys Kalau kepisah 44.000 guys Ini harganya Lumayan mahal sih Daripada yang biasa Oke next Kemakanan selanjutnya Oke guys Sorry guys Jadi disini tuh kayak agak rame gitu Tiba-tiba Tapi yaudahlah ya Karena ini udah mau akhir Ini terakhir Aku mau makannya Itu yang ini Ini beef yakiniku gitu Ini yang medium aku pesennya Tapi aku pesennya paket gitu loh guys Nah ini aku belinya kan paket guys Jadi harganya itu Yang 60.000 tadi sih Udah sesakuranya Ini beef yakiniku Jadi ini guys Dalemnya kayak gini Ini hampir sama sih Cuma bedanya dia yakiniku gitu aja sih kayaknya Langsung aja kita cobain Nih guys Makan Ini ada eggnya guys Aku baru sadar Nih Kalian liat Jadi dalemnya kayak gitu guys Enak sih Ini lebih enak menurut aku Oke guys next Yang terakhir Aku mau makan yang banana cokopainya Ini Ini tadi pasangannya sama es krimnya gitu guys Karena kalau Ini sebenernya ada kentangnya juga Yang bulat-bulat gitu Tapi belum ready Karena katanya belum launching gitu Nah ini dalemnya kayak gini Mau aku cobain Enak sih ini Jadi dalemnya itu Ada pisangnya Terus kerasa juga coklatnya Kayak dicampur gitu guys Nih Tapi pisangnya udah kecampur ya Sama coklatnya Jadi gak keliatan Ini aku lebih suka sih Karena gak enak Gak kayak yang double cokopai itu Coklat semua enak banget Terus ini Ini harganya itu 14 ribu guys For this sih ini Kalian cobain aja Karena ini enak banget Guys Jadi tadi itu enak banget Terus next Langsung aja Yang terakhir Ini aku mau minum guys Taraaa Nah ini guys Warnanya kayak gini Langsung aja kita coba Ini aku aduk langsung aja ya Karena aku kurang suka Maca gitu loh guys Jadi ini tuh tadi Ceritanya Ini harganya itu 38.500 guys Namanya Ice Maca Fusion Ini gak tau sih enak gak Langsung aku coba Aku sih kurang suka sih guys Karena aku tuh emang Bener-bener gak bisa Makan ataupun minum Maca guys Jadi aku gak suka yang ini Tapi keras banget guys Maca sama kopinya Kalau kalian Suka Maca sama kopi Ini cocok banget sih Buat kalian Oke guys Itu dia Review dari aku Udah cobain semua Yang baru Variannya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kalian Like, comment And subscribe And see you in the next video Bye-bye Bye-bye